Yang saya hormati para Ketua Komisi dan para anggota DPR RI, Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Hadir mendagri, Menteri Perhubungan, Menteri Kesehatan, Menteri Tinggungan Hidup dan Kehutanan, Yang saya hormati Pak Kapolri, para hadirin yang berbahagia. Langsung saya doa. Sesuai dengan Undang-Undang RI No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Tugas TNI terdapat pada Pasal 7, Ayat 1 dan 2. Di antaranya adalah, Ayat 1 menyatakan tugas pokok TNI menegakkan kedua harta negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, serta melindungi segera bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Adapun data pelanggaran wilayah udara nasional oleh pesawat terbang negara asing dan sipil selama periode Januari sampai Juni 2003, dapat kami sajikan sebagai berikut. Untuk warna merah adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pesawat udara militer, terbanyak dilakukan oleh Amerika Serikat, tercatat sejumlah 18 kali pelanggaran dan pesawat militer India pernah dua kali melanggar. Warna kuning adalah data untuk pesawat udara sipil yang melanggar wilayah udara nasional, di mana Amerika tiga kali dan Republik Ceko pernah sekali melanggar. Dari data tersebut, pelanggaran terjadi tiga belas kali di Fir Singapura di atas Kepri dan sekali di wilayah udara Kosek Satu Medan.